And it's all for the people, there's one killing me, and if we only die on oneself, I wanna die with you. Pak! Ini gimana sih, Noh? Lihat aja, Noh gorengannya udah pada hitam begini, masa masih dijual. Ini gak hitam, ini gak hitam. Terus apa? Ini rada-rada coklat uang. Lu ngapain di warung lu, ah? Kerupuk, stoknya udah menipis nih. Stok udah menipis? Kena air rembes, kena air rembes. Ya gimana, lu lagi menilisin kerupuk pakai di muka yang tetap kesini. Bukan gak? Kerupuknya jadi melempem. Eh, orang menaruh kerupuk disini biar orang makan langsung ambil. Ah, kalau kayak gini mah gak ready sama sekali nih. Ah, ini gara-gara kalian. Eh, gue juga, gue juga kagak suka nih kerja disini. Iya. Apakah kalian yakin melihat drama ini? Tiga orang ini bermain drama, bermain skesa. Apakah kalian mempercayai mereka untuk memainkan drama? Coba, coba, coba. Eh, tau gak? Yang bener dong, nanti bentar lagi nih temen SD saya nih. Apaan? Mau main kesini nih ke warung saya. Ya, lagi gak prepare ini. Eh, tau dengan kondisi. Gue rengin kayak gini. Jangan nabrak-nabrak dialognya satu-satu. Coba. Eh, kalian yang bener ya. Rapi-rapi nih. Jangan bikin rusuh ya. Bentar lagi nih ada temen. Jangan masuk. Eh, gue mau tes. Dastin. Lu kalau air segini. Gue kasih segini. Eh, gara-gara, kupuk-kup pada melompom nih. Tapi nyas batunya kurang. Dastin. Lu kalau kayak gini, khawatirnya. Eh, lu belum nanti gerisur ya? Iya. Eh, kalau gue pernah dikasih ginian sih. Boyen. Wah, kurang nih giniannya. Dastin. Eh, saya mau makan di sini. Oh, tuh kan ada pelanggan saya ini. Ada pelanggan. Kenapa kagetnya begitu? Biasa ada kagetnya. Enggak, soalnya tiba-tiba pelanggan dateng. Saya kagetnya. Saya lapar banget nih. Duduk, silahkan duduk. Ini masih buminak ini mejanya. Dielap dong, dielap. Teman-teman saya juga pada mau dateng itu. Oh mau dateng, bentar lagi. Eh, guys saya masuk. Yang bener. Bersihin, bersihin. 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 Masuk-masuk. Bang, beli bang. Halo. Aduh, takut banget. Internet. Internet satu. Sama anak-anak bank. Properti. Bisa dimakan sekarang gak gak? Gak gak? Gak gak bisa. Gak gak bisa. Gak gak bisa. Itu udah kena. Ini anak AC katanya udah 2 jam. Gak bisa properti. Bisa. Aman lah. Ini kalian apa ya? Kalian jadi anak kami. Ya saya payah di sini. Boleh, boleh. Ini mau makan, mau minum. Beran bisa gak pak? Bisa. Bisa cuman gak enak aja. Makasih loh. Cukup, cukup. Biasanya pak Desta makan manis-manisnya doang kan yang di atas. Iya kok tau sih. Itu aku bang. Saya tau pak Desta. Thank you ya. Tempe boleh sih. Selatan lagi lebaran. Di rumah. Oh beneran lagi pada ngumpul nih. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Oh biasa. Service yang bener ya. Apa? Kita sambil ngobrol-ngobrol di sini nih. Kita ditentang nih. Ini tentang strawberry generation. Hah? Apaan tuh? Jadi selain generasi sandwich. Katanya sekarang ada yang namanya generasi strawberry. Strawberry tuh. Kayak gimana tuh? Generasi strawberry tuh. Kita lihat nih loh penjelasan di VT-nya nih tuh. Generasi sandwich. Eh salah. Generasi strawberry adalah generasi muda yang kreatif dan memiliki banyak ide cemerlang seperti kita-kita. Tetapi sangat mudah hancur ketika mendapatkan tekanan sosial serta tidak mau bekerja keras. Untuk apa yang mereka inginin. Tangkepan kalian tuh gimana menurutnya? Menurutnya. 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 Tidak kayak lagi. Kayak gituin debat. Duduk. 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 Kak cobol ini. Kok pengen suruh baca gimana nih? Oke. Sondatin. Kok mau kita dibaca ini? Sonoat. Sonoat. Jadi nih kita kalo ngomongin generasi strawberry ini kayaknya lebih ditujukan kepada generasi Gen Z ke atas ya. Iya. Nah kalo kalian sendiri pernah gak dengar generasi strawberry? Enggak. Gue jujur juga baru dengar. Iya aku tuh baru pertama kali. Iya baru pertama kali. Aku tau aku pernah dengar karena kan kalo misalnya lagi ngobrol sama si kolak aku dia kadang suka update gitu. Kalo sebutannya sekarang apa-apa gitu. Kenarisi strawberry itu mereka yang lebih kayak. Ya karena kan strawberry itu kan fragile gitu istilahnya. Fragile ya 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 ya. Cepet rusak gitu ya kan. Oh iya ya ya. Itu istilahnya gitu. Jadi ya mereka itu lebih kayak gampang depresi. Gampang sedih. Oh mentalnya. Mental health tuh. Mental health. Kenapa sih bentar-bentar dikit-dikit healing healing. Itu habis deh kayaknya buat healing. Iya. Udah gitu strawberry kadang asem kan pak gitu. Bener. Apa hubungannya? Aduh. Kadang hidup aja. Ini lama-lama tengil ya bocahnya. Ya ketinggalan bandoknya soalnya. Apa? Ubannya ketinggalan. Iya. Pinjemin dong ini pak lalu. Oh iya. Pak lalu pinjemin palak lupa. Oke pertanyaan ini. Ini gue mau nanya soal pendidikan versus karir nih. Oh iya. Jadi banyak orang yang memiliki mindset atau persepsi. Kalau bekerja atau memilih pekerja itu sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diambil. Padahal banyak juga pekerja yang mengambil kerjaan melenceng dari pendidikannya. Bener dong? Betul. Ini hampir semua. Jadi melenceng gak? Melenceng. Oke kamu apa ambilnya? Sekretaris. Sekretaris. Orang anda? Sastra Mandarin. Sastra Mandarin. Amel. Hukum. Oke Andy. Aku belum kuliah. Belum kuliah? Belum. Kamu masih SMA? Udah lulus. Udah lulus. Kamu sekolah SMK atau SMA? SMA. Homeschooling. Homeschooling? Iya. Homeschooling ada jurusannya kan emang? IPA-IPA. Ada dong. Emang itu sekolah apa? Kalau gak ada jurusannya itu sekolah apa. Terus jurusan apa? Bukan kuliah. Kayak sekolah SMA. SMP ada homeschooling. Gimana sih? Saya SMK ada sekretaris jurusannya. Oh akutansi sekretaris. Daktif. Ya sosial. Kuliah dimana loh? IPS. SMA. Itu juga salah SMA. Kuliah. Ada. Psikologi. Psikologi. Benar. Nggak baca orang ya? Nanti saya kakak ini aja sama aku. Trapi. Trapi. Ntar gue bacain. Saya sih nggak percaya. Nggak. 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 Karena gue sendiri pun desain komunikasi visual tidak berhubungan dengan dunia ini kan. DKP kan D-nya untuk desa. Jangan dipanjung sama medis. Jangan dipanjung sama. Yang paling penting ambil pekerjaan sesuai lapangan pekerjaan yang ada atau ambil pekerjaan sesuai dengan latar pendidikan yang ada. Ayo. Dari seorang ada dulu? Ya sesuai yang ada dulu lah. Pendidikan yang ada dulu berarti? Iya. Awalnya itu berarti ya? Awalnya itu. Setelah itu kalau melenceng ya itu pada perjalanannya berubah ya udah gitu. Iya berubah tapi sekarang kan masih dipakai. Kadang kan buat nyanyi mandarin. Oh iya benar. Masih kepake dia. Itu masih kepake. Amel hukum masih kepake nggak? Masih sampai sekarang. Tapi aku juga setuju cari yang kesempatan dulu. Karena menurutku ya pendidikan ini tidak menentukan karir. Yang menentukan karir Bapakmu. Waduh. Waduh. Kau tinggal. Berdasarkan. Berdasarkan. Lah bukannya diatur keluarga itu namanya kayak gitu. Diatur keluarga? Iya kan. Belum untuk persetujuan Bapak. Musingan bang. Enggak berjalanan. Tapi ya maksudnya kalau yang ada dulu aja siapa tau emang tertarang. Tapi sebetulnya kalau dulu pas lagi ke kuliah pasti bercita aja jadi yang berhubungan dengan hukum dong. Iya betul. Iya kan? Atau enggak? Tapi kamu udah duduknya tertemun dulu nggak sebelumnya? Itu. Jadi aku udah syuting-syuting dulu baru masuk fakultas lukun. Kalau Andy? Aku lebih pilih itu. Ada lapangan pekerjaannya dulu. Ada lapangan pekerjaannya dulu. Iya. Jadi kerja apa aja yang penting kerja. Karena kan ada istilahnya. Bisa ditawarin kerja tapi nggak bisa. Iya ini aja dulu. Bisa atau enggaknya urusan belakangan. Yang penting belajar. Iya baru nih. Apa baru apa? Ini dia sistem untuk melawan pejajah. Jadi misalnya ada pejajah di depan. Mana POC? Istilahnya ada pejajah di depan. Mau menang mau kalah mau mati mau nggak. Dia harus tetap di depan. Karena untuk ngebelan diri sendiri itu penting. Nah Andy. Kepala lo lepek tuh. Dibatuk cinta di belakang. Abis di beras. Kalau Dasnini jadi gimana? Ambas sendiri gimana? Ngambil pekerjaan sesuai dengan ada yang di depan mata. Misalnya apaan yang kayak gitu. Oke lah. Ya kan ya. Karena siap. Abis waktu nya. Abis. Abis. Kalau nggak kayak. Yang penting ada kerjaan. Apaan baik gue ambil aja udah. Ya. Tapi ee. Oke ambil pekerjaan sebaiknya yang memang. Yang dipilih nih. Kesuari dengan latar pendidikan yang ada. Atau memang udah. Nggak peduli sama latar pendidikan yang ada. Kakak peduli. Karena. Tapi kan lo psikolog masih kepake dong. Iya bisa baca. Ah tapi kan gue belum lulus. Jadi kagak tau nih jadi psikolog apa kagak. Itu lah jawaban dari masing-masing. Udah kemana-mana kita ngapain ini. Tetap itu. Let's go. Pak Gayung. Gak apa sih nih. Ini Gayung. Lu Dustin ngapain. Ini Gayung. Lu so elit sendiri. Enggak. Enggak. Enggak nyambok. Nyambok.